Aku takut Kali ini kita lagi di Masjid Al-Akbar Surabaya Dan sekarang ini itu sudah selesai dilaksanakan sholat idulataha Jadi sekarang hari Minggu tanggal 11 Juli 2022 Dan disini jam 6 tadi pagi dilaksanakan sholat idulataha Dan sekarang masih rame Karena banyak orang yang atusias untuk menyaksikan hewan kurban Yang jumlahnya banyak banget, ukurannya gede-gede Jumlahnya banyak banget, pasti dari sapi dan juga kambing Jadi meskipun sekarang hampir jam 10 Tapi masih banyak orang dan anak-anak yang atusias untuk menyaksikan hewan kurban Jadi hewan kurban ini terdiri dari sapi Bapak Jokowi Kemudian ada dari gubernur, ada juga dari wakil gubernur Yang rencananya kesemua hewan kurban itu akan disembeli besok hari Senin Kenapa hari Senin? Kalau menurut saya sih alasannya gini ya Kan di musola-musola kecil itu di masjid-masjid daerah juga sudah melaksanakan kurban Jadi warga sekitar masjid dan musola sudah menerima hewan kurban dari masjid-masjid dan musola itu Nah harapannya hewan kurban dari masjid al-akbar diberikan besok gitu Jadi tidak ada penumpukan hewan kurban Nah sistem pembagiannya itu tidak menggunakan kupon yang diambil langsung Jadi masjid al-akbar Surabaya ini bekerjasama dengan kelurahan di desa-desa sekitar masjid al-akbar Sehingga nanti dibagikannya kolektif seperti itu Jadi tidak ada penumpukan dan kerumuran masa di sini Jadi karena jumlah hewan kurban yang sangat banyak Kalau saya hitung tadi kambing sekitar di atas 30 Karena jumlahnya kita tidak bisa tahu Karena kita tidak bisa mendekati hewan kurban secara langsung Karena dikhawatirkan hewannya akan stress Sedangkan sapi yang kecil itu sekitar 20-an Sedangkan sapi yang besar sekitar 10-an Di halaman utama Masjid Agung ini juga ada air mancur Yang itu menjadi daya tarik yang paling banyak untuk ditempati banyak orang Jadi banyak orang berkerum di situ Apalagi air mancurnya itu di sekelilingnya ada kursi-kursi yang estetik Yang bagus banget untuk duduk-duduk, unikmati air mancur gitu ya Nah di sekeliling Masjid Agung juga ada banyak sekali Wisata kuliner yang terdiri dari jajanan, makanan berat ada, minuman Ada juga wahana permainan anak-anak yang terdiri dari odong-odong Terus kemudian kereta kelinci, kuda dan lain sebagainya Sehingga kalau kita mengajak anak ke sini dipastikan anak akan have fun dan tidak akan bosan Sapi RI 1 katanya disembeli besok Beratnya mencapai 1,2 ton Didatangkan langsung dari Jember Dan sapi ini pernah menang kontes juara satu sapi terberat di Indonesia Karena sapinya berat banget, pasti dagingnya juga banyak banget Dan bisa dibagikan ke banyak orang, menyenangkan banyak orang dan bermanfaat untuk banyak orang Kabarnya Pak Jokowi juga berkurban di banyak kota yang ada di Indonesia Termasuk salah satunya di Surabaya Sampai jumpa di Indonesia Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati